Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menghidiri upaca peringatan HUD ke-77 TNI Akatan Udara yang dikelar di Lanut Alim Perdadaan Kusuma. Menteri Pertahanan Prabowo menegaskan Indonesia membutuhkan Akatan Udara yang kuat. Untuk itu, ia bertekad untuk membangun kekuatan TNI AU dengan memberikan alutista yang terbaik bagi mereka penjaga degantaran nusantara ini. Anggota TNI AU memiliki disiplin yang tinggi, semangat dan keberanian yang luar biasa. Kita hargai semua, kita bangga dengan mereka. Kita bertekad memberi mereka alat-alat yang terbaik tegas Menteri Pertahanan. Kita membutuhkan Akatan Udara yang kuat dan kita bertekad membangun Akatan Udara yang kuat lanjut menahan Prabowo. Upacara peringatan HUD ke-77 TNI AU tahun 2023 dipimpin oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudomar Gono selaku Inspektur Upacara. Upacara juga secara serentak dilaksanakan oleh seluruh satuan jajaran TNI Angkatan Udara dengan tema profesional, modern, dan tangguh sebagai angkatan udara yang disegani di kawasan. Panglima TNI dalam amanatnya menyampaikan bahwa selama 77 tahun TNI AU selalu hadir di dalam setiap panggilan tugas Ibu Pertiwi, baik dalam rangka OMP maupun OMSP. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit dan PNS TNI AU atas dedikasi, profesionalisme, dan loyalitas selamat hari ulang tahun ke-77. Upacara HUD ke-77 TNI AU dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, diantaranya Parade dan Devil, Rambentarona, Demudarat-Demudara, Helikopter Display Team dengan melibatkan berbagai alutista TNI AU. Berikut alutista canggih yang dibeli Indonesia dari Perancis. Pembelian pertama jet tempur dari Perancis ini dilakukan oleh Indonesia di tengah upaya merombak kekuatan alutista udara yang menua. Prabowo memesan 42 jet tempur Rafale yang direncanakan tiba di Indonesia pada 2026. Rafale merupakan jet tempur yang diproduksi oleh perusahaan Perancis, The Soul Aviation. Pesawat ini dirancang untuk fungsi serba guna yang dapat menjalankan berbagai emisi. Jet tempur Rafale dibekali sistem persenjataan yaitu rudal serangan udara ke udara, mica, dan meteor, rudal serangan udara ke darat, rudal anti kapal laut, dan bomber pandu laser. Rafale dapat terbang dengan kecepatan maksimal 2.205 km per jar dan mencapai ketinggian 15.000 meter. Tak hanya itu, Rafale dilengkapi dengan sistem bernama Spectra yang dapat melindungi pesawat dari serangan udara dan darat juga dapat menggunakan sistem sensor fasif. A400M Atlas merupakan salah satu produk pesawat militer dari Airbus Group, perusahaan yang berpusat di Paris, Perancis. Kesepakatan pembelian A400M terjadi saat Indonesia mengikuti pemeran kedirgantaraan terbesar di Timur Tengah. Dibagali oleh Kementerian Pertahanan pada 18 November 2021, dilakukan penerantangan letter of intent pembelian 2 unit A4000M untuk memperkuatkan di Angkatan Udara. Perawatan dan pemeliharaan serta pelatihan kru sudah menyedi bagian dari paket pembelian pesawat. Pesawat ini dapat bertugas sebagai pengisi bahan bakar di udara bagi pesawat-pesawat tempur. Selain itu, dapat pula mengangkut pesukan dan peralatan tempur dengan bobot maksimal mencapai 37 ton. Terima kasih telah menonton!